Intro Selamat sore untuk semuanya Akhirnya kita berjumpa di tahun yang baru tahun 2022 Tanggal 7 Januari Bagaimana dengan awal tahun Anda Saya berharap awal tahun Anda sudah banyak menjalin sukses Dan sesuai dengan harapan Sore hari ini Ayu Show akan hadir bersama seorang wanita yang sangat inspiratif Dengan berbagai predikat dan keberhasilannya Beliau adalah pemimpin dan pendiri dari beberapa perusahaan Topik kita sore hari ini adalah mengenai women in the digital world Nah beberapa waktu yang lalu kita sudah membahasnya bersama Mbak Savitri Nah kali ini bersama Ita Yuliati Mbak Ita Halo Mbak Oke Mbak Ita selamat sore Gimana keadaan di sana Alhamdulillah Terang hujan Di sini agak mendung ya Agak mendung Kayaknya sih mau hujan gede kayaknya Oke Ya hujannya rejeki ya Mbak ya Oke Ini udah Ada salam dari Canin Untuk Mbak Ita Musena Assalamualaikum Panetton Ya Alfiana Oke Kalau saya pilih itu temen saya baking Oh temen baking Mbak Ita ini Boleh dicobain kuenya ya Mbak Ita kita akan ngobrol tentang women in the digital world Nah ini adalah apa ya wilayah ataupun kepandain yang Mbak Ita miliki Kita akan berbagi bersama sahabat Ayu dan sahabat Ita yang hadir pada sore hari ini Mbak Ita boleh cerita gak kalau perempuan di dalam era digital Untuk teman-teman perempuan yang milenial atau genzet Mungkin era digital sudah menjadi begitu lahir Mereka sedikit besar itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya dengan gadget dan sebagainya Tapi kalau seperti saya nih Yang baby boomers Nah apa peluang yang bisa saya lakukan nih Mbak Karena Gapet Ini tau gak Kalau ngetik begini aja Kalau anak sekarang kan dua tangan Kalau saya satu tangan Mbak Kalah cepat Oke Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Mbak Ayu Yang cantik Yang saya suka banget Kalau lihat sinyal tohon Mbak Ayu itu ya Terima kasih Oke Mbak Kita memang sebagai baby boomers ya Usia 56 tahunan itu 60 tahunan gitu ya Memang gak gapek juga kali Mbak Mbak paling gak bisa WA Bisa Facebook Bisa internet Itu kan paling tidak sudah menjadi basic ya Ya Mau gak mau Mbak Jadi saya rasa setiap orang saat ini Itu sudah ada kesempatan untuk mempunyai gadget ya Dipakainya apakah itu hanya untuk WA saja Untuk email saja Tapi paling pilihan mereka sudah mengenalnya Namun seberapa jauh mereka itu bisa memanfaatkan Fasilitas teknologi itu untuk lebih produktif lagi misalnya ya Tapi sekarang aja saya mungkin Saya aja untuk di Instagram Instagram saya dulu tidak terlalu aktif Facebook juga saya aktif hanya karena saya untuk Apa Komunitas fotografi Tapi sejak saya saat ini Katakanlah aktif di baking Aktif di bakery Mau tidak mau itu kita harus maju ke dalam digital marketing Nah mau tidak mau saya harus maju Jadi saya rasa setiap orang bila pada satu titik Dimana itu dibutuhkan Mau tidak mau pasti mereka akan Membicu dirinya Membicu dirinya untuk Belajar dan memahami Apa itu teknologi Karena teknologi saat ini rasanya Sudah jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu ya Mbak ya Sekarang ini kalau kita melihat Gen Z sekarang Saya pernah melihat ya Kornakan saya melahirkan anak Anaknya Jadi cucu saya Itu saya memfotonya dari mulai Apa namanya Dia lahir Itu matanya saja sudah lain Mbak Matanya sudah lain Tidak seperti mata bayi-bayi Yang dulu-dulu gitu ya Dan sekarang Dia umur kurang lebih dua tahun setengah Tidak ada yang mengajari Tidak ada yang Apa namanya Memberitahu bagaimana cara membuat video gitu ya Tapi dia bisa tuh membuat itu gitu ya Jadi Mungkin anak-anak Gen Z ini agak lain Mbak Tidak bisa disamakan dengan Kita-kita ya Generasi sebelumnya Di mana kita memang harus Secara Apa namanya Kita Berevolusi ya Dari zaman ke zaman itu Kita mengikuti pergerakan zaman Mungkin Mbak dia Pernah mengikuti Jamannya era Telepon seluler pertama Yang segede gambren Mbak Betul Segede itu tuh sepatu Nah itu kan Iya Motorola Motorola Dan Ericsson ya Nah itu zaman itu kan Kita rasanya udah wah gitu ya Walaupun hanya bisa telepon saja gitu ya Kemudian Kemudian kita beralih kepada era Satu era dimana Sudah mulai memperkecil sizingnya Dan juga sudah ada di internet Saat itu internet tahun 95an kali ya Tapi masih pakai dial up yang Kalau mau nyambung itu 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 Apa Generasi itu Kemudian Ada lagi Generasi GSM 2G 3G 3N5 3.5G 4G Sekarang And then LTE Oke Sebentar Ini jaringannya mulai Terganggu Oke Dan sekarang kita memang Sudah berada di Iya Iya Betul Oke Nah Memang tidak terasa kita sudah ada di era 5G ini ya Mbak ya Mbak Ita Boleh Boleh kasih tau gak Mbak Di era 5G ini Seperti apa sih Mbak Kecanggihan Kecanggihannya Yang pertama Terus kemudian Kita nih sebagai perempuan Atau mungkin juga laki-laki Karena ada yang hadir juga pria disini Bagaimana kita harus menyiapkan diri Untuk memasuki era 5G ini Apakah gadget kita juga harus diganti gitu Mbak Kalau enggak Ya karena kita masih belum cukup dana dan sebagainya Apa yang harus dilakukan? Ya itu mungkin 5G itu sekarang sudah mulai dicoba Ya Mbak ya 5G itu Yang 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 Jian itu sebetulnya itu talking about Kecepatan Ya Mbak ya Karena pada saat 2G Ya Mbak ya Pada saat 2G saat itu Itu kan kita hanya butuh untuk Telefon Dan SMS Ya Kemudian 3G mulai kita Ada Apa namanya Semacam Apa waktu itu yang Blackberry ya Blackberry Ya Mulai ya Ya Kemudian sekarang 4G Kemudian 5G Sebetulnya itu adalah Untuk memenuhi kebutuhan Daripada demand yang ada Yaitu kecepatan Dimana sekarang itu Semua orang goes to video Ya Goes to video Video streaming Sekarang sudah Tidak jamannya lagi Mungkin bukan tidak jamannya Tapi sudah Anak-anak sekarang itu Sudah jarang nonton TV Karena mereka sudah Enjoy Sekali dengan Adanya Laptop Adanya Gadget Dimana gadget itu Sudah merupakan segala macam Buat mereka Sudah ada internetnya Ada semuanya Sehingga Itulah yang merupakan Yang 5G itu Atau nanti bahkan 6G Sebetulnya itu Merupakan salah satu Kalau diinformasikan Secara Simpelnya adalah Itu adalah Tolak ukur kecepatan Semakin cepat Dan itu juga Merupakan Prevensinya juga Berbeda Selulernya juga Nanti Selnya semakin Kecil-kecil Dimana sekarang Untuk Mengkoneksikan itu Fiber optik itu Merupakan salah satu Kecil utama juga Fiber optik itu adalah Yang Mengkoneksikan Antara Kalau kita lihat Menara-menara Seluler ya BTS-BTS Itu kan Kadang-kadang Dihubungkan oleh Semacam Microwave Radio Tapi Nanti Radio Tidak cukup Harus masuk ke bawah Yaitu Fiber optik Dengan Fiber optik itu Semua Bandwidth Yang dibutuhkan Itu Yang cukup besar Baik itu untuk 5G Kedepannya Itu insya Allah Akan bisa mencukupi Jadi sekarang saja Mungkin semua sudah Sangat Bulu ya Kalau kita Membeli paket Apa Paket Vouchel itu Untuk telepon 150 ribu 200 ribu Mungkin Untuk anak-anak kita Sekarang 25 ribu Saja Mereka sudah punya Berapa Gigabyte Gitu ya Jadi Semakin murah Dan semakin Affordable Dan Semua orang Tambah ke situ Pak Jadi tidak heran Kalau seperti Facebook Google Itu Mereka sekarang Berbondong-bondong Juga untuk Ikut Mempromote Infrastruktur Itu terjadi Di seluruh dunia Jadi itu Saya rasa Dunia ke depan Apalagi nanti Adanya Sudah Tidak tahu lagi Apa ya Tapi nanti Pastinya itu Satu-satunya Infrastruktur yang dibutuhkan Adalah Bandwidth Untuk Bandwidth Sekarang Kita kan Nonton Nonton Bukan saya promo Nonton Layangan putus Ya Mbak ya Itu sudah Tidak di silang Ya Mbak ya Betul Kita nonton Di OTT Iya Betul-betul Nah itu Kadang-kadang Suka marah Anak-anak kita Kalau misalnya Sudah putus-putus Internetnya Kemudian Buffering Nah itu Demand itulah Yang Yang harus Dipenuhi Yaitu adalah Melebarkan Pita-pita Gelombangnya Gitu Iya Dan Indonesia Semakin baik ya Mbak Keliatannya Ke arah sana ya Betul Karena Sekarang saja Sudah kurang lebih Ada 200.000 Kilometer Fibro-optik Di Indonesia Yang tergelar Nah Dibutuhkan Untuk sampai Kepelosok itu 500.000 Kilometer 500.000 Kilometer Jadi Artinya Hampir Hampir 50 Hampir 50% Terpenuhi ya Sekarang Sudah hampir 50% 60% Oke Targetnya Tahun berapa Mbak Agar 500.000 Kilometer Itu Terpenuhi Itu Terpenuhi Mungkin dalam 5 tahun ke depan Itu harus Terpenuhi Mbak Oke 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 Keren Mbak Ita Ini yang saya Saya juga penasaran ya Mbak Ita Mbak Ita sudah memulai Bisnis Di bidang Teknologi ini Atau digital ini Dari tahun 95 mungkin Jadi sudah lebih dari 25 tahun Nah Pada saat itu Mbak Ita Sudah kebayang gak Bahwa akan Secepat Dan Seterbuka Ini Kesempatan Yang akan Masuk Dan Memang Itu yang Kita butuhkan Di era Itu Kan Berarti Mbak Ita Sudah lihat Visionnya Dalam beberapa Puluh tahun ke depan Iya Nah itu Apa yang Mbak Ita Lihat waktu itu Apa Dan kenapa Ambil Background sekolahnya Mbak Silahkan Kalau background sekolahnya Saya saat itu Tapi saya tidak Melihat adanya Satu kebetulan Ya Di dalam hidup Saya Elektro Bukan Merupakan Pilihan saya Saat itu Tapi karena Tidak ada pilihan lain Saya terpaksa Masuk elektro Tapi Dengan Saya masuknya Ke elektro itu Saya sekarang Bersyukur bahwa Saya ada di dunia ini Yang dimana Dunia teknologi Yang tidak pernah Berhenti Berkembang Ya Jadi Saya pertama kali Praktik Praktik Untuk Teknologi elektro Itu Waktu itu Saya di PT Inti Tahun 83 84 Jadi Disitulah Saya mempraktekkan Apa yang saya Pelajari Secara Judusan elektro Dan saya Mengambil Judusan Telekomunikasi Saat itu Saat itu Hanya ada Indosat Dengan Telekom Saat itu Dan dimana Saya kerja di PT Inti PT Inti itu Mensupply Sentral Telefonnya Untuk Telekom Dan ukurannya Itu Sangat Besar 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 Kemudian Makanya Sekarang kantor Telekom Dimana-mana Gede-gede Besar Karena itu Memang Masih Frame-nya Seperti itu Nah Sekarang Saat itu Tahun 85 86 Partner kami Saat itu Yaitu HNEC Di Jepang Mereka sudah Memprediksi bahwa Satu saat Itu ada CNC CNC itu adalah Computer and Communication Akan Bersatu Antara Computer Dan Communication Akan Bersatu Saat itu Kita tidak Tidak Bisa Membayangkan Apa itu CNC Tapi Setelah Bergeraknya Waktu Kemudian Sekarang Ternyata Saingannya Dulu Siemens Misalnya Mbak ya Jangan dulu kan Siemens pemain yang kuat Siemens itu Saingannya adalah Erickson Lusen Dari Amerika Kemudian Ada NEC Ada Alcatel Ada Nokia Sekarang Untuk Switching-switching Itu Itu bukan Saingannya Bukan mereka Lagi Cisco Juniper Yang Mereka itu Adalah Pemain Di IT Muni Di IT Nah Sekarang Sentral-sentral Telepon Di telpon pun Data-data Center itu Sudah Ukurannya Sudah Mengecil Semuanya Sudah Compact Jadi Itu Berubahnya Sangat Drastis Nah Pada saat itu Tahun 95 Saya mendirikan Alita Saat itu Saya sendiri Tidak membayangkan Bahwa ini akan Sesepat ini Namun Tahun 2004 2002 2003 Itu Saya Sudah mempunyai Instinct Feeling Bahwa Future itu Adalah IT IT Apa Adalah IT Yang mungkin Akan Nanti Memberikan Satu Sistem Yang membuat Transparansi Efisiensi Ya Dalam hal Efisiensi Waktu Dan juga Apa Biaya Gitu ya Dan terutama Transparansi Nah Disitulah Masuknya Alita Ke IT Bisnis Dimulai Pada saat Kami Mengikuti Tender Busway Yang Di Jakarta Itu kan Pertama kali Menggunakan Electronic Payment Betul Disitulah Pertama kali Kita Alita Masuk Kedalam Dunia Perantian Pada saat Awal Sejak saat Itu Saya Meminta Kepada Semua Jajaran Di Bawahnya Alita Pokoknya Semua Harus Menuju Kepada Sesuatu Yang Berbau IT Dan Pada saat 2007 Saya Sudah Memerangkapkan Tim Alita Ke Hungary Saat itu Untuk Mempelajari Smart Building Intelligent Building Intelligent Building Smart Building Jadi Tim kami Belajar Dari Hungary Itu Bagaimana Smart Building Yang sudah Dikembangkan Di Hungary Saat itu Dengan Menggunakan Thermal Dengan Menggunakan Yang Lainnya Karena Saya Yakin Bahwa Soon All Matter Itu Akan Terjadi Dan Alhamdulillah Kemudian Payment Payment Akan Electronic Payment Di Tahun 2010 Alita Sudah Masuk Kedalam Cloud Computing Dan juga Payment Sudah masuk Kedalam Pengembangan Payment Gateway Yaitu Menggunakan Semacam Ato Smart Card Untuk Digunakan Pada saat Pembayaran Kemudian Pada saat Peminjaman Simpan Pinjam Dan Pada saat Itu Kami Sudah Masuk Ke Salah Satu Kooperasi Wanita Di Malang Dan Juga Bekasi Jadi Itu Mungkin Saya Tidak Tau Tapi Saya Waktu Terus Terang Saya Bicara Masalah Feeling Saya Bicara Masalah Instinct Dan Saya Lakukan Itu Dan Saya Minta Kepada Semua Jajaran Kami Adalah Coba Tolong Dipelajari Bagaimana Kita Masuk Ke IT Nah Alhamdulillah Dengan Berjalannya Waktu Tahun 2006 2007 Alita Juga Menjadi Promotor Untuk Membuat Forum IoT Internet Of Things Ya Dimana Sekarang Yang sudah Dikembangkan Adalah Smart Fold 3 Jadi Untuk Salah Satu Mengembangkan Bagaimana Memonitor Memberikan Sensor Untuk Pertanakan Ayam Sehingga Bila Ada Terjadi Sakit Ayamnya Kemudian Suhu Badan Naik Dan Segala Macam Itu Bisa Langsung Permanitor Dan Dengan Demikian Produktivitas Daripada Ayam Ayam Itu Dalam Hal Menghasilkan Telur Dan Yang lain Itu Berjalan Meningkat Nah Inilah IoT Jadi Saya Melihat Bahwa Thanks For Bahwa Saya Berada Di Dunia Ini Dan Mengikuti Dan Tim Kami pun Mau Ikut Untuk Berubah Sehingga Kami Alhamdulillah Bisa Survive Di Usia Yang Ke 26 Saat Ini Alita Habis 27 Saat Ini Dengan Adanya Disruption Dimana Mana Tapi Alhamdulillah Sampai saat ini Kami masih bisa Bertahan Kemudian Masih bisa Dipercaya Oleh Stakeholders Yang Di Industri ICT Karena Mungkin Kuncinya itu Mbak Kuncinya adalah Beradaptasi Terhadap Situasi Dan Kondisi Yang ada Saat itu Mbak Mbak Ita Tanpa Bermaksud Untuk Mengulik Lebih Banyak Padahal Iya Sih Gitu Ya Ingin Tahu Justru Di Saat Pandemi Ini Bisnis Yang Mbak Ita Lakukan Bersama Stakeholdernya Di Alita Indonesia Justru Bisnis Yang Sangat Menjanjikan Ya Mbak Di Rumah Pun Beralih Untuk Masuk Dan Mempelajari Ini Ya Seperti Misalnya Instagram Live Tiba-tiba Menjadi Sangat Hidup Kita Lihat Kalau Udah Jam 8 Malam Itu Waduh Dimana-mana Ada Instagram Live Kemudian Zoom Google Meet Web Web Dan Sebagainya Apakah Begitu Ya Mbak Ita Bahwa Peluangnya Justru Besar Di Pandemi Ini Betul Khusususnya Buat Kami Alita Saya Melihat Bahwa Peluang Itu Sangat Besar Karena Rasanya Kita Sudah Dulu Pandemi Itu Setahun Setahun Berakhir Oh Dua Tahun Saya Sudah Terasa Hampir Dua Tahun Sedikit Dan Kita Tidak Tahu Sampai Kapan Berakhir Dan Dulu Sebelum Pandemi Mungkin Mbak Dia Juga Tidak Mengenal Adanya Aji Live Atau Skype Skype Itu Dulu Kita Tahu Betul Betul Kita Sekarang Saat Ini Kita Bukan Kita Saja Tapi Sampai Semua Orang Sudah Istilahnya Oh Nanti Malam Kita Zoom Ya Oh Saya Maaf Ya Ada Zoom Meeting Itu Sudah Mudah Sekali Yang Kata-kata Zoom Familiar Untuk Semua Orang Even Untuk Para Ibu Di Pengajian Memang Butuh Waktu Tapi Once Mereka Masuk Kesitu Mereka Sudah Bisa Beradaptasi Jadi Ini Merupakan Salah Satu Challenge Tentunya Opportunity Bahwa Dengan Adanya Kita Berkomunikasi Jarak Jauh Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Apa Saja Contohnya Mbak Ayu Tahu Saya Di Persatuan Senam Indonesia Betul Nah Dimana Kami Ini Mempunyai Ada 26 28 Pengprof Di Provinsi Yang Aktif Pada Saat Itu Sebelum Pandemi Bila Kita Mengadakan Sebagai Rapat Anggota Setiap Tahun Itu Saya Harus Mengundang Semua Dari Provinsi Datang Ke Jakarta Pertama Itu Adalah Waktu Mereka Juga Bukan Pengangguran Mereka Pekerja Semuanya Yang Kedua Biaya Kos Tapi Dengan Adanya Pandemi Kita Bisa Melakukan Itu Dengan Suka Cita Dengan Zoom Meeting Dan Semakin Lama Semakin Canggih Kita Adakan Di Setuju Jadi Menurut Saya Itu Bisa Kita Lakukan Untuk Tadi Untuk Opportunity Business Yang Asalnya Kita Misalnya Katakanlah Mempunyai Workshop Di Bali Misalnya Yang Harus Kita Datang Kesana Setiap Saat Melihat Dan Yang Lainnya Sekarang Dengan Zoom Saja Kita Sudah Bisa Mengontrol Itu Dan Mengontrol Itu Sudah Bisa Secara Jarak Jauh Ibaratnya Misalnya CCTV CCTV Sekarang Dulu Hanya Melihat Statis Hanya Melihat Di tempat Itu Saja Sekarang Dengan CCTV Untuk Saya Mengontrol Di kantor Kegiatan Apapun Saya Bisa Melewati Gadget Saya Jadi Demikian Mudahnya Teknologi Bagi Kita Yang Ingin Menggunakan Teknologi Untuk Meningkatkan Produktivitas Termasuk juga Untuk kita Yang Bekerja Itu Sekarang Bisa Memantau Kondisi Rumah Kondisi Bayi Kita Di rumah Menjadi Sangat Sangat Mudah Jadi Memang Mau Tidak Mau Perempuan Harus Sangat Berperan Aktif Di era Digital Ini Mbak Ini Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Menarik Sekali Bicara Tentang Ini Saya Tadinya Sama Sekali Tidak Paham Soal IT Justru Itu Saya Mengundang Perempuan Inspiratif Yang Memang Menguasai Bidang Ini Untuk Saya Belajar Dan Sahabat Ayu Belajar Ini Ada Pertanyaan Dari Sang Kota Asma Untuk Mbak Ika Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Secara Global Sangat Membantu Perkembangan Suatu Negara Tanpa Terkecuali Indonesia Itu Sendiri Sehingga Generasi Bangsa Saat Ini Dituntut Untuk Mampu Menguasai Nah Mbak Setuju Sekali Pasti Dengan Statement Ini Mbak Saya Rasa Setuju Sekali Karena Bagaimana Kita Tidak Menyetujuinya Karena Sekarang Di depan Mata Saja Kita Sekarang Sudah Dihadapkan Dengan Terutama Ibu-ibu Dihadapkan Dengan Masalah Online Schooling Dimana Mau Tidak Mau Kita Harus Sudah Menguasai Itu Dan Indonesia Saat Ini Itu Sudah Mulai Mengejar Ketertinggalannya Yaitu Dengan Menggelar Seluruh Infrastruktur Baik Infrastruktur Telekomunikasi Infrastruktur Yang Lainnya Karena Dimana Itu Merupakan Salah Satu Modal Daripada Apa Namanya Perkembangan Bangsa Itu Sendiri Contohnya Misalnya Dengan Adanya Infrastruktur Jalan Tol Dimana Yang Dibangun Saat Ini Dan Dibarengi Dengan Infrastruktur Telekomunikasi Di Samping Jalan Tol Sehingga Itu Memudahkan Sekali Saya Rasa Dan Jalan Tol Itu Merupakan Salah Satu Sarana Untuk Logistiknya Karena E-commerce Sekarang E-commerce Itu Kita Barang Sudah Bukan Hanya Kita Beli Di Jakarta Saja Tapi Dari Tegal Dari Pekalongan Dari Even Kalimantan Nah Ini Menggunakan Infrastruktur Semuanya Jadi Sangat Tepat Rasanya Kalau Pemerintah Saat Ini Membangun Infrastruktur Di Segala Sektor Di Sektor Infrastruktur Jalan Sektor Logistiknya Dan Sektor Telekomunikasi Karena Itu Semuanya Akan Berhubungan E-commerce Tokopedia Gohood Dan Kesulitan Bila Logistiknya Tidak Jalan Setuju Mbak Ya Kalau Logistik Karena Mereka kan Tidak Mempunyai Logistik Sendiri Kan Mbak Logistik Tidak Jalan Kalau Logistik Tidak Jalan Kalau Logistiknya Ada Tapi Jalannya Tidak Ada Itu pun Tidak Jalan Juga Jadi Tidak Semuanya Juga Harus Bisa Lewat Udara Lewat Laut Sekarang Sudah Ada Namanya Tol Laut Tol Kapal Besar Sehingga Mereka Tidak Lagi Jalan Di Jalan Darat Yang Biasa Tapi Di Laut Ini Salah Satu Untuk Kecepat Juga Jadi Saya Sangat Setuju Sekali Kalau Memang Perkembangan Teknologi Ini Harus Dipahami Oleh Setiap Orang Karena Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kita Akan Terseret Ke Arah Situ Namun Tentunya Kita Harus Sangat Bijak Dalam Menikapi Teknologi Tersebut Terutama Untuk Anak-anak Kita Anak Cucu Kita Kedepan Nah Ini Ini Mbak Bilang Mbak Ita Bilang Sangat Bijak Terutama Untuk Anak Cucu Kita Kedepan Menggunakan Gadget Menjadi Sesuatu Yang Manfaat Istilahnya Untuk Kehidupan Kita Bukan Menjadi Mudarat Atau Vice versa Sebaliknya Ini Ada Komentar Mbak Mungkin Bisa jadi Pertanyaan Dari Ad Suryan Toros Ad Suryan Toros Selama 40 Tahun Dan sekarang Sudah menjahat Di HAU Itu Adik Saya Oh Keren Salam Kenal Salam Kenal Namanya Pak Mas Ludi Oke Mas Ludi Oke Ini menarik Statementnya Beliau Boleh Saya Bacakan Nanti Kita Bahas Digitalization Can contribute To Women Empowerment We need To take Into Consideration On Potential Cyber Security Digital Has The Pro And Contra Ya Women Need To be Inform On These Issues What To Do And Not To Do Of 56 Ini Apa Maksudnya Era Jaringan 56 Atau Apa Mbak Dan Digital Has Pro And Contranya Ini Mbak Boleh Mbak Jelaskan Apa Pro Apa Contranya Ya Oke Yang Jelas Terima kasih Ludi Pertanyaannya Ya Pertanyaannya Menarik Ya Sangat Menarik Karena Beliau Ada Di WHO Yang Jadinya Sangat Sangat Apa In Dalam Hal Ini Ibaratnya Sekarang Teknologi Itu Tentunya Untuk Women Tadi Saya Katakan Bahwa Jangan Jauh-jauh Untuk Mengempower Women Dalam Hal Teknologi Itu Kita Sekarang Menghadapi Anak Kita Sekolah Online Sudah Menjadi Tantangannya Itu Itu Harus Di Empower Ya Yang Saya Katakan Ada Pro And Contra Pasti Karena Pro Nya Adalah Bahwa Itu Akan Memberikan Kemudahan Untuk Kita Semuanya Terutama Untuk Anak Anak Kita Sekarang Anak Saya Umur 11 Tahun Dia Sudah Hidup Dalam Dunianya Dalam Arti Kata Dengan Gaming Yang Saya Tidak Mengerti Dalam Satu Sisi Itu Bagus Untuk Dia Berinteraksi Karena Teman-temannya Dia Itu Bukan Saja Sudah Dari Teman-temannya Sekolah Yang Di High School Misalnya Tapi Teman-temannya Itu Yang Di Desktop Yang Entah Ada Di UK Di Filipin Di Jerman Which Is Itu Dari Sisi Networking Bagus Kita Sangat Pro Sekali Untuk Teknologi Itu Digunakan Tapi Kontranya Mbak Kesatu Semakin Kita Lama Dalam Hal Menghadapi Gadget Pastinya Sudah Tidak Akan Sehat Dari Sisi Apapun Juga Tidak Sehat Yaitu Dari Sisi Mata Dari Sisi Mungkin Nanti Secara Mentally Kita Sangat Tergantung Kepada Gadget Itu Anak Itu Akan Ibaratnya Menangis Bila Gadget Diambil Sehingga Gadget Itu Is Everything For Them Nah Inilah Yang Salah Satu Yang Bagaimana Para Ibu Atau Para Orang Tua Itu Bisa Membatasi Itu Salah Satunya Membatasi Secara Waktu Kemudian Tadi Secara Apa Namanya Secara Disiplin Karena Ini Nggak Bisa Disangka Lagi Dunianya Mereka Dia Dunia Itu Kalau Saya Amati Yang Namanya Sekarang Anak Sekarang Main Roblox Roblox Atau Minecraft Itu Bukannya Sudah Menuju Ke Metaverse Bermain Bermain Di Dunianya Entah Siapa Dengan Setiap Hari Ganti Skin Kemudian Mereka Disana Bertemu Dengan Teman Temannya Yang Kita Sekarang Generasi Kita Masih Saya Justru Masih Ternangan Dengan Metaverse Buta Sama Sekali Metaverse Saya Juga Masih Banyak Belajar Tapi Kalau Saya Amati Dari Beberapa Paparan Dan Yang Lainnya Again Itu Mungkin Gini Kalau Saya Ibaratkan Gini Sekarang Kenapa Itu Ada IOT Yang Saya Katakan Pertunakan Ayam Internet Of Things Karena Saat Ini Di Indonesia Contohnya Di Indonesia Itu Seluler Itu Subscriber Itu Sudah Melebihi Dari Atau Hampir Sama Atau Melebihi Dari Penduduk Indonesia Which is Indonesia 260 Juta Tapi Subscriber Dari Seluler Kita Sudah Hampir Sama Dan Bahkan Melebihi Karena Apa Karena Ada yang Satu Orang Punya Dua Punya Tiga Punya Dua Dan Itu Satu Dua Telepon Satu Di Ipad Satu Lagi Mungkin Di Mana Di Ya Di Gadget Jadi Itu Sudah Melebihi Nah Dari Sisi Selular Operator Mereka kan Kalau dulu kan Mereka gampang sekali Untuk Menyodorkan Jadi Ini dong Pelanggan baru dong Beli dong Ini apa namanya Nomor baru Kan itu kan Mbak ya Betul Tapi Bagaimana Mereka Bisa Menembus Itu Kalau Semuanya Subscriber Sudah Terpenuhi Jadi Setiap Orang Sudah Punya Siapa Lagi Sasarannya Sasarannya Adalah Yang Tadi Sasarannya Ayam Sapi Kulkas Asi Wow Dimana Mbak bilang Tadi CCTV Bisa Dikontrol Dari Rumah Betul Dari HP Dari HP Kan Kan Yang di kantor Itu juga Punya SIM Betul Jadi Kan Tambahkan Sekarang Kalau Mbak Di rumah Misalnya Mbak Mau Di kontrol CCTV Ada Dua Ada Mau Mengontrol AC Ada Dua Mengontrol Mesin Cuci TV Dan Yang Lainnya Itu Sudah Menangkan Chip SIM Card Jadi Jadi Paham Mengembangkan Mengembangkan Apa namanya Subscriber Itu bukan lagi Kepada Human Tapi Kepada Things Makanya Internet Of Things Wow Nah Wow Sekarang Kalau tadi Metaverse Sekarang Kita Melihat Bahwa Dulu Jamannya Kita Saya Saya Gak pernah Main Tapi Saya Pernah Tahu Bahwa Ada Yang Namanya Dulu Game Farm House Atau Farm Apa Yang Kita Punya Lahan Kemudian Kita Memeliharanya Dan sebagainya Kemudian Nanti kita Bisa menjual Sayurnya Kemana Dan segala Betul Itu kan Metaverse Sekarang Oke Yang ingin Dicitakan Oleh Metaverse Itu Adalah Mereka Menggunakan Kesatu Bitcoin Yang Uang Virtual Kemudian Crypto Money Kemudian Sekarang Kalau Memang Lahan Di Dunia Ini Sudah Terpenuhi Oleh Semua Manusia Dimana Itu Sertifikat Sudah Penuh Bagaimana Kita Mencari Lagi Apa Namanya Keuntungan Dari Katakanlah Peluang Istilahnya Inilah Peluang Yaitu Menjual Property Secara Virtual Yang Bisa Dipejualbelikan Tapi Terus Saya Mengetik Bagaimana Nantinya Pejualbelikannya Dan yang Lainnya Tentunya Itu Masih Akan Ada Mekanisme Tapi Dengan Adanya Itu Nanti Kita Bisa Katakanlah Meeting On the Spot Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Anak Saya Dengan Roblox Tadi Ayo Kita Meeting Di Roblox Dia Masuk Kedalam Skinnya Seolah Dia Saya Dengan Skinnya Warna Ini Dengan Afatal Ini Itu Bisa Berubah Ya Mbak Berubah Ini Kita Kita Bisa Punya Skin Macem Tapi Identitas Kita Apa Apakah Memang Oh Iya Kan Kayak Kita Kalau Di Gadget Itu Mukanya Bisa Jadi Lebih Cantik Orang Tetap Ngenalin Ayu Tapi Ayu Yang Sempunah Banget Gitu Bisa Dikenalin Atau Berbeda Sama Sekali Itu Kan Kalau Masalah Muka Kita Bisa Bikin Yang Kita Akan Merasa Yang Akan Buat Saya Pribadi Mbak Mungkin Itu Salah Satu Bisnis Kedepannya Itu Mungkin Sangat Menjanjikan Karena Mbak Akan Orang Akan Ada Menjadi Orang Kaya Di Virtual Secara Futual Tapi Itu Memang Nanti Bisa Diterjual Berikan Tapi Kalau Yang Saya Merasa Akan Sangat Agak Scary Buat Kita Itu Adalah Secara Sosial Bagaimana Secara Human Being Seperti Apa Touch Do we Still need Touching Itu Kan Yang Perlu Kita Pertanyakan Bagaimana Nanti Interaksi Karena Nantinya Mbak Tidak Saja Hanya Virtual Itu Tapi Bisa Merasakan Juga Ya 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 Sehingga Ya Maaf Maaf Apa Jadinya Untuk Orang Orang Kedepan Apakah Relationship Antara Sesama Manusia Itu Masih Bisa Dibutuhkan Gitu Ya Ini Yang Membuat Tadi Kalau Misalnya Saya Melihat Kontraknya Yang Mungkin Akan Ada Di Situ Karena Bagaimana Caranya Kalau Untuk Orang Yang Hanya Semana Yang Semata Mata Mencari Keuntungan Dari Virtual Itu Ya Itu Sah-sah Saja Mbak Mau Beli Lahan Dimana Mau Beli Mau Bikin Museum Atau Mau Beli Park Apa Namanya Zoo Park Park Di 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 Bisa Saja Mbak Itu Orang Bisa Mengambil Keuntungan Dari Situ Dengan Mudah Tapi Di Sisi Manusianya Itu Ada Dimana Nanti Itu Yang Yang Tetap Akan Kita Pertanyakan Karena Yang Dulunya Katakanlah Tidak Mungkin Kok Ternyata Sekarang Mungkin Iya Iya Mbak Sekarang Mungkin Yang Dulunya Kita Pikir Wah Gak Mungkin Kita Bisa Menjampau Orang Di Mana Di Ujung Dunia Sekarang Mungkin Hanya Dengan Seluler Saja Dengan 4G 5G Segala Macem Sekarang Contohnya Lagi Mungkin Tapi Tidak Juga Tidak Juga Semuanya Jelat Positifnya Banyak Pasti Kalau Orang Itu Mau Memanfaatkannya Contoh Simpelnya Sekarang Ibaratnya Ibu-ibu Katakanlah Ibu-ibu Yang Tidak Bisa Masak Ibu-ibu Yang Tidak Bisa Jahit Mereka Bisa Belajar Secara Online Dan Itu Mereka Sudah Paham Sekolah Yang Akan Khawatir Itu Sekolah Nanti Apakah Anak-anak Kita Masih Butuh Saya Nanti Mau Masuk Ke Universiti Jurusan Hukum Misalnya Dulu Kita Bergodong-godong Masuk Universiti Tapi Nanti Anak-anak Kita Semakin Pintal Why Should I Enter The Universiti Kalau Kita Misalnya Online Dulu Mbak Iya Oke Belajarnya Seperti itu Mbak Sekarang Saja Kalau Misalnya Kedokteran Mungkin Masih Bisa Harus Datang Ke Laboratorium Tapi Laboratorium Nanti Juga Pakai Oculus Segala Macem Kan Juga Bisa Mbak Iya Kita Sudah VR Iya Kita Kalau Kita Datang Ke Disney Atau Apa Sekarang Sudah Pakai VR Iya Tinggal Pakai VR Udah Merasakan Kita Ada Di Dunia Bawah Laut Kita Seperti Ada Di Luar Angkasa Jadi Nanti Apakah Kita Perlu Untuk Tahu Atau Jalan-jalan Di Paris Kita Harus Berangkat Ke Paris Kan Pandemi Ini Udah Enggak Ya Mbak Banyak Teman-teman Millenials Yang Jalan-jalan Bisa Tahu Masuk Ke Gang-gang Street Hanya Melalui Iya Saya Bajar dari Millenial Pacarannya Itu Dari Situ Jalan-jalan Bareng Itu Dengan Gadgetnya Yang Satu pacarnya Di Amerika Dia Ada Di Indonesia Iya Ketemunya Di Paris Jadi Nanti Apakah Apa namanya Travel-travel Agent Itu Masih Laku Itu Menjadi Pertanyaan Besar Mbak Wah Scary Sih Mbak Apa yang Terjadi Dengan University Sekolah Kemudian Apa namanya Tadi Yang dikatakan Bisnis-bisnis Yang lain Itu Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Karena Itu Sekarang Kita Betul-betul Belum Bisa Menjangkau Kita Tahu Anak Kita Sekarang Apakah Nanti Cita-citanya Tetap Mau Jadi Doktor Tetap Jadi Mau Polisi Kan Tuka Cita-cita Dulu Jadi Doktor Jadi Loyal Jadi Psikolog Tapi Katanya Saya dengar Psikolog Bakalah Mening Oke Ini Mbak Boleh dong Boleh dong Kasih bocoran Karena Ini Banyak Millenials Juga Banyak Yang Dengerin Kalau Menurut Mbak Ita Bidang-bidang Apa saja Yang Kedepan Itu Bisa Bersinar Tadi kan Mbak Sebutkan Salah satunya Adalah Psikologi Ini Bidang Yang Akan Mengalami Peningkatan Tentunya Pasti IT Apalagi Mbak Boleh Kasih Kasih Masukan Bocorannya Yang Saya Katakan Psikolog Meningkat Itu Mbak Bukan Dari Sisi Mereka Digemarinya Tapi Konsultasi Psikolog Itu Nanti Akan Banyak Dibutuhkan Karena Orang Sudah Tidak Lagi Tahu Saya Di Dunia Nyata Atau Dunia Visual Itu Kan Sesuatu Anak-anak Kita Misalnya Ada yang Kecaduan Gadget Itu Kan Harus Ditretmen Dengan Sesara Oleh Psikolog Karena Detoxification Untuk Keracunan Atau Kegandungan Karena Gadget Itu Jauh Lebih Sulit Dibandingkan Dengan Dengan Mendetox Katakanlah Dari Narkoma Sekalipun Karena Itu Seluruh Jiwanya Jadi Ada Anak Yang Meninggal Ada Anak Yang Tidak Mau Keluar Kamal Sama Sekali Di kamarnya Dengan Game Dengan Semuanya Itu Kan Untuk Diseret Keluar Itu Kan Membutuhkan Effort Orang Tuanya Bagaimana Inilah Butuhnya Sikolog Untuk Meyakinkan Mereka Bahwa Hey Itu kamar Kamu Bukan Dunia Kamu Dunia Kamu Adalah Di Luar Kamar Di Jalan Di Lapangan Bola Bagaimana Di Sekolah Itu Yang Mungkin Nanti Sikolog Itu Harus Melihatnya Ke arah Situ Karena Nanti Mental Mental Illness Itu Bukan Saya Bukan Orang Yang Sakit Jiwa Tapi Keganjungan Gadget Itu Itu Akan Semakin Tinggi Dan Itu Merupakan Sudah Masuk Kedalam Salah Satu Problem Secara Mental Menurut Yang Saya Baca Dan Kemudian Tadi Selain Psikolog Apalagi Yang Predikat Kalau IT Itu Tentunya Kami Hanya Dalam Sebagai Teknologi Jadi Kami Merupakan Di Industri Yang Menyediakan Pipanya Karena Pipa Itu Tetap Dibutuhkan Mau Zoom Telefon Apa Saja Tetap Akan Lewat Pipa Itu Jadi Pipa Ini Tetap Dibutuhkan Itu Yang Pertama Jadi Kalau Di bidang IT Tetap Akan Dibutuhkan Yang Kedua Tadi Saya Menyambung Tadi Yang Ditanyakan Mas Suryantoro Tadi Cyber Security Cyber Security Betul Karena Apa Dengan Adanya Teknologi Itu Akan Semakin Mudah Untuk Data Data Itu Gocor Ya Hacker Itu Itu Akan Semakin Banyak Karena Itu Akan Tidak Akan Mati Jadi Semakin Canggih Teknologi Semakin Canggih Pula Itu Hacker Apa Namanya Si Attack Semakin Semakin Canggih Saya Pernah Saat Itu Satu Saat Saya Di Beijing Ada Di Laboratorium Di Wallroom Salah Satu Produsen Telecommunication Yang Besar Di Beijing Itu Saya Melihat Bagaimana Cyber Attack Itu Menyerang Dari Negara Mana Negara Mana Itu Sudah Setiap Detik Satu Detik Itu Berapa Serangan Cyber Attack Dan Mereka Menyerang Kemana Saja Mereka Menyerang Baik Ke Indonesia Kemana Indonesia Memang Salah Satu Sasaran Itu Semua Tempat Sudah Cyber Security Makanya Di Era Yang Kedepan Cyber Security Is Emas Jadi Ini Merupakan Salah Satu Yang Harus Diantisipasi Dan Tentunya Pemerintah Sekarang Sudah Mempunyai BSS Badan Cyber Dan Sandi Negara Tapi Harus Sangat Diantisipasi Pentagon Aja Pernah Kemobolan Betul Jadi Bagaimana Dengan Kita Jadi Kedepannya Cyber Itu Akan Ada Dimana Dan Inilah Yang Salah Satu Tantangannya Bagaimana Kita Memangkal Si Cyber Cyber Affect Tersebut Nah Kalau Untuk Bicara Masalah Bisnis Kedepan Kalau Untuk Secara Teknologi Tadi Cyber Security Dalam Hal Edukasi Tentunya Setelah Pandemi Ini Berakhir Saya Yakin Tidak Tidak Akan Berhenti Itu yang Namanya Zooming Tidak Akan Berhenti Itu yang Namanya Kita Ikutan Di Udemy Di Khan Academy Itu Tidak Akan Berhenti Semua Orang Akan Haus Untuk Mendapatkan Ilmu Itu Secara Online Jadi Edukasi Kemudian Kesehatan Kesehatan Juga Akan Untuk Kedepannya Untuk Mendapatkan Diagnose Secara Remote Karena Ini Juga Bagaimana Orang Papua Misalnya Bisa Mendapatkan Fasilitas Kesehatan Secara Limut Dari Jakarta Atau Dari Kota Besar Lainnya Yang Mempunyai Fasilitas Silih Ini Juga Harus Diantisipasi Karena Kesehatan Itu Tidak Akan Pernah Lepas Dan Satu Lagi Masalah Food Masalah Food Masalah Makanan Dan Yang Lain Sepanjang Kita Mau Masalah Teknologi Mau Apapun Juga Kita Tetap Butuh Makan Ya Butuh Makan Dan Juga Butuh Energi Energi Itu Listrik Jadi Saya Bercerita Sedikit Di Tahun 2000 Waktu Itu Saya Dihubungi Oleh Salah Satu Supplier Baterai Menawarkan Saya Untuk Mendevelop Baterai Waktu Itu Jamannya Masih Belum Ada Powerbank Seperti Sekarang Mbak Dia Menciptakan Satu Semacam Powerbank Tapi Menggunakan Baterai A3 Jadi Sebetulnya Powerbank Itu Bisa Jawa Mana-mana Betul Mbak Saya Waktu itu Menjadi Salah Satu Apa Namanya Partnernya Dan Saya Yakin Saat itu Satu Saat Nanti Orang Tidak Akan Bisa Keluar Rumah Tanpa Membawa Powerbank Powerbank Kejadian Sekarang Tapi Unfortunately Saat itu Saya tidak Meneruskan Bisnis itu Tapi Di tahun 2000 Itu Saya sudah Masuk Kedalam Bisnis itu Tapi Masih pakai Baterai Jadi Baterai Elektrical Baterai Nanti Sekarang Mobil Sudah Elektrik Semuanya Semuanya Dengan Menggunakan Baterai Kemudian Powerbank Yang Dulunya Mungkin Kita Hanya 2000 Kapasitas Kemudian Meningkat Jadi 5000 Sekarang 5000 Tidak Cukup 10 Sekarang 20 Dan Ukurannya Semakin Kecil Aduh Mbak Kalau Saya Lihat Ini Juga Secara Praktis Secara Orang Awam Secara Perempuan Dan Ibu Rumah Tangga Memang Teknologi Itu Tidak Bisa Disangkal Kedatangannya Itu Akan Kapan Aja Mungkin Lebih Cepat Mungkin Lebih Cepat Dan Kita Bagaimana Mengantisipasinya Dalam Waktu Dalam Waktu 10 Tahun Terdepan Saya Sendiri Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Anak Anak Kita Hidupnya Akan Seperti Apa Sekarang Aja Mungkin Anak Anak Gen Milenial Sekarang Disuruh Nyupir Mobil Ayo Belajar Nyupir Mobil Ngapain Kan Ada Itu Ada Gokar Ada Grab Betul Betul Hal Seperti Itulah Jadi Dalam Satu Sisi Itu Memang Pemikiran Tapi Anak Anak Ini Harus Tetap Jadi Seperti Saya Membuat Satu Bisnis Lalu Dimana Saya Membiarkan Anak Anak Saya Menjalankan Menjalankan Generasi Y Tapi Ada Kalianya Kita Sebagai Baby Boomers Itu Harus Mendampingi Itu Tadi Dari Sisi Kedisiplinan Dari Sisi Katakanlah Kata Cara Etika Bisnis Kan Sekarang kan Anak Anak Sudah Tidak Kesitu Jadi Tetap Saja Pendampingan Itu Harus Ada Betul Saya Setuju Betul Jadi Sebetulnya Antara Baby Boomers Gen Z Millennials Itu Kalau bisa Berkolaborasi Sangat Saling Mengisi Dan Terutama Baby Boomers Itu Punya Kebijaksanaan Yang Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Generasi Generasi Yang Millennials Atau Z Saya Bukan Maksudnya Mengecilkan Tetapi Memang Kebijaksanaan Yang Dimiliki Oleh Baby Boomers Itu Biasanya Mumpuni Apalagi Sekelas Mbak Ita Saya Mengerti Sekarang Kenapa Mbak Ita Mengembangkan Usaha Di bidang Food Atau Roti Apsari Itu Karena tadi Mbak Ita Sudah menyebutkan Psikologi IT Cyber Security Edukasi Kesehatan Food Itu Akan Menjadi Sangat Menarik Dan Mungkin Design Juga Ya Mbak Design Apapun Itu Designer Grafis Mungkin Ya Itu Juga Menjadi Hal Yang Apa Mempunyai Kesempatan Emas Untuk Mendatang Mbak Aduh Ini menarik Sekali ya Perbincangan Kita Aku Tidak Tidak Terasa Tidak Tidak Mbak Ita Ini Sudah Hampir 17.33 Nih Mbak Tidak 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 Sebetulnya Saya ingin Bicara Juga Soal Startup Mbak Karena Ini kan Usaha Yang Memang Menerapkan Inovasi Teknologi Untuk Menjalankan Core Bisnisnya Nah Ini Kalau Ada Teman-teman Yang Akan Terjun Ke Dunia Startup Ataupun Memang Sekarang Sedang Menjalankan Usaha Startup Ini Apa Piat Dari Mbak Ita Sebelum Kemudian Tapi Sebelumnya Sebelum Mbak Ita Jawab Saya Mau Kasih Pertanyaan Quiz Dulu Mbak Takut Nanti Kelupaan Oke Ya Tapi Inti Pertanyaan Saya Adalah Mengenai Startup Yang Berikutnya Kalau Ada Pertanyaan Ini Kayaknya Semuanya Saking Seriusnya Mendengarkan Boleh Pertanyaannya Dituliskan Atau Komen Oke Quiz Saya Sangat Mudah Jadi Yang Dari Tadi Mengikuti Dari Awal Pasti Bisa Menjawab Dengan Baik Apa Nama Perusahaan Yang Didirikan Oleh Mbak Ita Yuliati Hampir 26 Tahun Yang Lalu Bukan Hampir 26 Tahun Yang Lalu Yang Bergerak Di Bidang IT Ya Apa Nama Perusahaan Yang Didirikan Dan Dipimpin Oleh Mbak Ita Silahkan Menjawab Pertanyaan Ini Jawaban Yang Paling Tepat Akan Kami Pilih Secara Random Jadi Sekarang Bukan Siapa Yang Cepat Atau Tepat Tapi Secara Random Kita Tadi Tadi Sudah Ada Beberapa Yang Menjawab Kita Lihat Nanti Siapa Yang Paling Benar Ya Oke Nah Mbak Ita Monggo Dijawab Pertanyaan Saya Tadi Berkaitan Dengan Startup Oke Startup Itu Sekarang Itu Banyak Sekali Startup Company Ya Tapi Tentunya Startup Itu Memang Saya Salut Sama Anak-anak Buda Sekarang Karena Kadang-kadang Ya Bukan kadang-kadang Mbak Mereka Itu Mempunyai Ide-ide Yang Beyond Apa Apa Namanya Our Capacity Dalam hal ini Kadang-kadang Mereka Mempunyai Ide 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 Yang Semerlang Ya Saya Melihat Banyak Sekali Perempuan-perempuan Buda Anak-anak Milenial Yang Di bawah 30 tahun Itu Yang Sudah Menjadi Katakanlah Sekarang Ada Bebagai macam Saya Kemarin Melihat Ada Foundernya Dari Red Blood Red Blood Itu Namanya Leonika Leonika Siapa ya Leonika Sari Apa Siapa Itu Dia Menciptakan Red Blood Untuk Dono Darah Dono Darah Betul Mbak Nanti bisa Lihat Leonika Sari Founder Si Red Blood Itu Dia itu Tergerak Untuk Membuat Startup Dalam Hal Red Blood Karena Dia punya Bukan Bukan punya Masalah Pernah Melihat Bahwa Sulitnya Orang Untuk Mendonorkan Darah Karena Katakanlah Tidak Tahu Tempatnya Gitu Ya Kemudian Sangat Terbatas Nah Dengan Adanya Ini Red Ini Dengan Aplikasi Ini Dia Menyediakan Semua Informasi Dimana Siapapun Juga Bisa Menjadi Donor Darah Di Tempat Dimanapun Juga Jadi Saya Rasa Ini Sangat Menarik Itu 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 Startup Kemudian Ada Yang Juga Saya Terdoliti Adalah Namanya Namanya Mbak Astri Atau siapa Astri Jayanti Atau siapa Itu Dia Membuat Startup Jahitin.com 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 Itu Dia Melihat Bahwa Tergerak Karena Pada saat Pandemi Penjahit-penjahit Itu kan Mati ya Mbak ya Nah Memumpulkanlah Penjahit-penjahit Jalanan Atau apapun Juga Kemudian Itu Dijadikan Satu Dimasukkan Kedalam Aplikasi Satu Platform Menurut saya Ini Luar biasa Keren Keren Mbak Keren Denur Darah Dan Jahitin Oke Itu Rasanya Perlu Dia Angkat Karena Ini Tadi Penjahit Pada Mati Karena Orang Pandemi Mungkin Dia Udah Males Ketukang Jahit Dan Segala Macam Ini Ada Wadahnya Dan Kalau Kita Masuk Ke Penjahit.com Itu Nanti Mereka Akan Mau Bikin Apa Misalnya Mbak Ayu Bikin Baju Baju Kemudian Ukuran Yang Harus Diukur Itu Apa Saja Dadanya Lengannya Itu Sudah Ada Dia Ukurannya Bagaimana Salah Ukurnya Nanti Begitu Diukur Itu Rasanya Ini Sesuai Karena Nah Kembali Ladi Geng Millenials Bedanya Dengan Kita Kita Kalau Kita Mau Beli Bahan Kita Kan Penasaran Pengen Ketoko Bahan Dan Pengen Merasakan Bahannya Kalau Geng Millenials Itu Mereka Sudah Percaya Ras Itu Sudah Ada Mereka Percaya Bahwa Bahan Ini Bagus Sekarang Anak Millenials Itu Kan Lagi Suka Belanja Online Daripada Pergi Mal Kalau Saya Harus Pegang Harus Megang Harus Nyoba Anak Sekarang Tersnya Memang Tinggi Jadi Mereka Sudah Melihat Saya Ukurannya Ini Dan Ini Saya Beli Sepatu Dan Yang Lainnya Itulah Salah Satu Bedanya Antara Kita Dengan Mereka Jadi Mereka Saya Merasakan Di Usaha Bikri Saya Saya Melibatkan Konakan Konakan Saya Yang Istilahnya Generasi Y Mereka Itu Punya Ide Yang Di luar Ekspektasi Saya Jadi Saya Tahu How to Set up The Business I Know How to Do The Management Tapi Pada Saat When I Come up Dengan Katakan Menu Kalau Menu Misalnya Kita Menunya Kalau Nasi Goreng Nasi Goreng Nasi Goreng Telur Tapi Mereka Ada Nasi Goreng Gila Nasi Goreng Apa Itu kan Something Beyond Disitulah Kita Membutuhkan Para Millenials Dimana Mereka Networkingnya Sudah Lain Dengan Kita Kemudian Mereka Juga Desire Nya Itu Lain Dengan Kita Bagaimana Cara Untuk Makan Apa Saja Lain Jadi Buat Saya Akan Menjadi Satu Perfect Combination Bila Pada Satu Saat Startup Itu Tetap Membutuhkan Adanya Baby Boomer Sebagai Pedanti Etika Dalam Bisnis Etika Dalam Hospitality Misalnya Itu kan Mereka Kadang-kadang Belum In touch Kesana Nah Disitulah Kita Membutuhkan Tetap Membutuhkan Pendampingan Jadi Harus Didampingi Harus Didampingi Jadi Yang sukses Saya rasa Banyak Startup Yang sukses Tapi Pastinya Mereka Juga Butuh Waktu Dan Pasti ada Yang inject Dan yang inject Itu juga Bukan sesama Millennial Pastinya Pasti yang inject Itu kan Orang Yang sudah Mapan Sebagai Angel Investor Yang sudah Mapan Dalam Hari ini Dimana Mereka Pada saat Mereka Mengakuisisi Atau Mengangkat Si startup Ini Memberi Investasi Pasti Mereka Sudah punya Pakem-pakem Iya Betul Tetap Dalam Pakem Itu Tidak Bisa Disingkirkan Begitu Saja Karena Tentunya Yang namanya Bisnis Tentunya Harus Menghasilkan Untung Untung Adalah Dari Efisiensi Dari Cost Dan Yang lain-lain Nah Ini kan Harus Ada yang Injak Remnya Iya Betul Tapi Ide Saya Saya Mereka Sangat Cemberlang Aduh Menarik Sekali Mbak Ita Pembicaraannya Kayaknya Mesti bikin Bab berikutnya Seri berikutnya Oke Mbak Ita Terima kasih Sekali Dan Sebelum Saya Akhiri Mbak Ita Saya Ingin Membukan Siapa Pemenangnya Untuk Tiga Pemenang Yang Mendapatkan Hadiah Pada Sore Hari Ini Adalah Girgi Janti Saya Tidak Salah Baca Girgi Janti Yang Kedua Adalah Vita Molani Dan Yang Ketiga Adalah EP 98124 Tolong Untuk Girgi Vita Molani Dan EP 98124 Kirim Alamat Dan Nomor Handphone Melalui Direct Message Saya Oke Terima kasih Mo Jufri Yang bilang Diskusinya Menarik Dan Bermanfaat Dari tadi Komen-komennya Sangat Positif Teman Saya Di Pekalong Pekalong Ada Itu Pengusaha Batik Saya Pencinta Batik Kepan-kepan Mesti Ngobrol Sama Jufri Kayaknya Saya Tertarik Juga Nih Undang Startup Donor Darah Dan Jahit Dotcom Dotcom Mbak Oke Mbak Ita Sukses Terus Mbak Tidak Terasa Kita Hampir 45 Menit Ngobrolnya Dan Terima kasih Sekali Untuk Semua Yang Sudah Hadir Stay Yang Dengerin Itu Saya Lihat Perhatikan Dari Angkanya Dari Tadi EP 98124 Kirim DM Terima Kasih Sudah Join Mbak Ita Sehat Panjang Umurnya Supaya Bisa Terus Berkarya Selamat Akan Menampilkan Tokoh-tokoh Yang Inspiratif Untuk Kita Sama-sama Belajar Tetap Semangat Di awal Tahun 2022 Ini Kita Kejar Mimpi Kita Masih Ada 12 Bulan Bersama Kita Di 2022 Sampai Jumpa Minggu Depan Mbak Ita Bye 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 sub indo by broth3rmax